Selasa siang sekitar pukul 12 lewat 10 Wita, Presiden RI Joko Widodo telah tiba di Puriagung Ubud Giyanyar untuk memantau kegiatan vaksinasi masal. Terpantau peserta vaksinasi di Ubud telah bersiap menunggu penyuntikan vaksin yang dijadwalkan mulai pada pukul 8 Wita. Dijadwalkan ada sekitar 650 lebih peserta yang akan menerima vaksin dari 13 banjar di Kelurahan Ubud, Kabupaten Giyanyar. Diprioritaskan pada pemangku adat, lansia, hingga pekerja pariwisata, pekerja seni atau seniman, dan tokoh agama dari agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Meskipun cemas sejumlah warga yang didominasi oleh pekerja pariwisata ini mengaku bersyukur atas vaksinasi masal yang telah dilakukan. Harapannya dari vaksinasi ini pariwisata di Bali, khususnya di Ubud, bisa menggeliat kembali. Tentunya harapan setelah di vaksin, semua masyarakat di vaksin, kita bisa beraktifitas dengan normal, padahal selesai kembali, menggeliat sehingga perekonomian kita kembali pulih seperti setiap kalah. Karena sekarang sangat-sangat menyedihkan, memprihatinkan. Itu yang bisa sampaikan harapannya, semoga semuanya bisa normal kembali baik. Untuk di vaksin, karena kita dari tuntungan sudah biasa di vaksin, di kecil, untuk sentian masuk, tidak terasa lah bagus. Ada harapan supaya bisa lebih bagus lah. Jadi sudah di vaksin, lebih bagus, dan kemudian lah, di dalam pengesahanan, tidak pernah. Kegiatan vaksinasi masal ini juga merupakan bagian dari mewujudkan Ubud bebas dari COVID-19, di mana ada tiga daerah yang menjadi prioritas, yakni Ubud, Sanur, dan Nusa Dua. Permana Dewi Sang Putu Aryase Kompas Dewata